Selamat pagi dan selamat hari sahabat Tujuh cerita mesin kita pada sahabat ini adalah Meletakkan percaya pada Tuhan Mengenai KK di negara Thailand Semasa KK bersia 8 tahun Dia mengetahui bahwa ibunya menghidap penyakit cancer Gadis kecil itu tidak tahu apa yang harus dilakukan Semasa ibu menderita Dia ingin sekali untuk menolong Dia menceritakan hal itu kepada Cigu Lin Di sekolah Sewendai Adventis Di mana dia bersekolah di Thailand Cigu Lin memeluk KK dengan pelukan simpati Berdoalah dan percayalah kepada Tuhan Katanya lembut KK berasal dari keluarga yang bukan Kristen Dia tidak pernah berdoa Cigu Lin mengajar KK untuk berdoa Anda bercakap dengan Tuhan dengan cara yang sama Seperti Anda akan bercakap dengan ayah Anda atau ibu Anda atau rakan Anda Katanya Cigu Lin mencadangkan agar KK mengulang kata-katanya dalam doa Ya Tuhan Kata Cigu Lin Ya Tuhan Ulang KK Terima kasih kerana memberikan saya ibu yang hebat dan penyayang Kata Cigu Lin Terima kasih kerana memberikan saya ibu yang hebat dan penyayang Ulang KK Sekarang ibu sakit, tolong bantu dia Kata Cigu Lin Sekarang ibu sakit, tolong bantu dia Ulang KK Amen Cigu Lin juga menunjukkan kepada KK cara membaca Alkitab KK berdoa dengan guru Lin setiap hari selama 4 bulan Setiap kali dia bersedi dan ingin berdoa Mereka berdua berlutut dan berdoa Kadang-kadang seluruh kelas KK mendoakan ibunya dan dia Ibu mendengar bahawa KK dan orang-orang di sekolah mendoakannya Dia tidak mengatakan apa-apa Tetapi KK dapat melihat bahawa dia gembira Karena semua orang di sekolah menyayanginya Anak-anak itu melakukan lebih dari sekadar berdoa Mereka membuatkan ucapan dari kertas berwarna warli Dan memberikannya kepada KK dan ibunya Kad kegemaraan KK berbunyi Cerialah Ibu bertambah lemah Tetapi KK enggan meragui Tuhan Dia tahu bahawa Tuhan mempunyai rancangan khas untuknya dan juga ibu Sekiranya itu adalah rancangan Tuhan untuk ibu pergi Dan bagi saya untuk hidup tanpanya Saya harus percaya dan yakin kepadanya Katanya kepada rakan sekelasnya Kemudian ibu meninggal KK menangis Dia tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan ibu mati Tetapi dia mempercayai Tuhan Hari ini KK berdoa ketika dia bangun dan sebelum dia tidur Dia berdoa pada waktu siang di sekolah Dia berdoa Tanpa henti Seperti yang diajarkan oleh Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 Tuhan benar-benar tahu apa yang terbaik untuk saya Dan dia tahu apa yang akan berlaku di masa depan saya Katanya Saya percaya dan meyakini dia Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 anda 3 tahun lalu Yang membantu sekolah KK Adventist International Vision School di Kora Thailand Untuk membina kampus baharu sehingga dapat berkembang menjadi sekolah menengah Bangunan sekolah baharu itu dibina keempat pada waktu untuk KK menduduki sekolah menengah Sekian cerita mission kita pada saat ini Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih